Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi di dapur mama nina Di video kali ini mama akan mengolah 1 butir ubi jalar jadi kue tradisional naga sari gulung yang sangat cantik Di samping tampilannya yang menarik soal rasa dijamin enak dan lembut Cara membuatnya juga sangat mudah ya teman-teman Naga sari gulung kekinian ini sangat cocok dijadikan ide hantaran Ide jualan isian snack box terbaru dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara membuatnya silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama nina Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan 1 butir ubi jalar Lalu kupas dan potong-potong Nah ini sudah dipotong-potong Kalau ditimbang sekitar 350 gram ya teman-teman Selanjutnya rebus di air yang sudah mendidih Bisa juga ubinya dikukus ya Lanjut rebus sampai ubi jalar empuk dan matang Ini ubinya sudah empuk Lalu angkat dan tiriskan Selagi masih panas langsung dihaluskan Menggunakan garpu atau menggunakan alat apapun yang ada di rumah ya teman-teman Nah ini sudah halus Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir Ini opsional ya teman-teman Jika kurang manis bisa ditambah Kemudian 2 sendok makan munjung tepung terigu Aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Ini adonannya sudah semakin berat Akan mama aduk menggunakan tangan Lanjut ulen sampai adonan kalis Nah ini sudah kalis Sampai teksturnya lembut seperti ini Kemudian gilas memanja Ini kalau ditimbang sekitar 20 gram ya teman-teman Setelah selesai sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya membuat adonan Siapkan wok pan dan masukkan 150 gram tepung beras 30 gram tepung tapioca 2 sendok makan gula pasir Atau disesuaikan saja dengan selera Setengah sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata Masukkan 350 ml santan Santan ini didapat dari satu bungkus santan instan yang kecil plus air Lalu aduk sampai tercampur rata Masukkan santan secara bertahap Dan lakukan sampai santan habis Nah ini sudah selesai Dan siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk ya teman-teman Supaya bawahnya tidak berkerak atau gosong Dan supaya tidak ada bahan yang menggumpal Lanjut masak sampai adonan kalis Nah ini sudah kalis Kemudian matikan api kompornya Aduk terus sampai adonan hangat ya teman-teman Setelah hangat bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata Yang pertama beri pewarna makanan warna hijau Lalu aduk sampai pewarna tercampur dengan rata Nah ini sudah cukup Kemudian yang satu bagian lagi beri pewarna makanan warna kuning Untuk pewarna disesuaikan saja dengan selera masing-masing Aduk sampai tercampur rata Ini sudah cukup Dan yang satu bagian lagi biarkan berwarna putih Kemudian ketiga bahan ini dimasukkan ke dalam plastik segitiga Langkah selanjutnya siapkan saringan klakat Lalu alasi dengan daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng Siapkan juga daun pisang untuk menggulung ya teman-teman Potong ujung plastik adonan Dan ini plastiknya sudah di double ya Supaya tidak mudah sobek Lalu semprotkan memanjang seperti ini Di selang-seling warnanya ya Putih hijau kuning Putih hijau kuning Jadi total sampai 9 garis Silahkan disimak tutorialnya seperti yang ada di video ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai Satu resep menghasilkan 22 picis Dan ini siap dikukus Sebelumnya sudah didikan air Lalu masukkan saringan klakat Kukus nagasari gulung sekitar 20 menit Dengan api sedang senderung kecil ya teman-teman Supaya adonan kulit tidak melebes Nah ini sudah 20 menit Nah ini sudah 20 menit Aromanya harum banget loh teman-teman Kemudian angkat Kue nagasarinya sudah hangat Tampilannya cantik banget Kemudian tata di mica besar Nagasari gulung ini cocok banget Buat ide hantaran Atau untuk ide jualan dengan modal kecil Supaya lebih menarik Beri potongan daun pandan Jika teman-teman mau coba jualan Siapkan mica ukuran nomor 6C Isi 2 picis Nah seperti ini Lalu tutup dan staples Untuk meningkatkan harga jual Beri stiker ucapan terima kasih Hasilnya jadi cantik dan menarik Nah sekarang waktunya icip-icip Bisa dilihat ya teman-teman Hanya dengan 1 butir ubi jalar Hasilnya sangat cantik Dan ini teksturnya sangat lembut Tuh lembut banget Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak banget Lembut dan legit Pokoknya kalian wajib coba di rumah Ini resepnya recommended banget Buat ide jualan Dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat Dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe Like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax